selamat pagi 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 itu adalah salah satu praktek bentuk dari pati-patih puja berdoa bermeditasi itu juga salah satu bentuk praktek yang harus dikembangkan kita sebagai manusia ya nah disini puja sebagai ekspresi budaya nah terkait dengan kegiatan keagamaan atau kata puja tadi sering disandingkan dengan kata-kata kebaktian ya sehingga bentuk istilah puja 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 berarti menghormat sebagai bentuk rasa umat melakukan puja berarti melakukan penghormatan sebagai wujud rasa bakti terhadap yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha nah penghormatan itu ya disini ada juga dalam tradisi-tradisi itu ya jadi ada praktek puja pengaruh budaya Jawa kemudian ada praktek puja dalam praktek budaya Tionghoa disini yang ibu akan bahas ya sedikit cuma sekedar saja ya disini dalam tradisi pengaruh budaya Tionghoa atau China ya ataupun kalian nah kepercayaan atau dikatakan mereka mencapai adanya roh tumba lahir dan juga karma nah berdoa mereka mengatakan kusu parita dibacakan dengan suara lantang dan nada yang kompak demikian pula dengan sikap doa yang juga teratur selain perayaan hari raya agama Buddha seperti Waisa Asada Magha Puja Katina umat Tionghoa juga merayakan hari-hari yang lain ya pengaruh dengan budaya leluhurnya nah agama Buddha dalam aliran Mahayana atau Tridharma itu merupakan aliran dalam agama Buddha yang banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok nah ini pula yang menjadikan alasan mengapa upacara Puja dalam Mahayana Tridharma cenderung identik dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa nah berdasarkan objek penghormatan Puja Bakteri Dharma dibedakan menjadi dua kepada Tian dan Puja Bakti kepada Leluhur Puja Bakti kepada Tian dilakukan setiap hari pada pagi dan sore untuk memuja dan mengakungkan Tian atau Tuhan dan para dewa maupun Dewi Puja Bakti pada Leluhur itu dilakukan pada hari-hari tertentu sebagai wujud rasa Bakti untuk mendoakan para Leluhur ya semoga memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan berikutnya nah berdasarkan momen atau kejadian yang dipengaruhi oleh Puja Bakti itu dibedakan menjadi dua yaitu Puja Bakti besar dan Puja Bakti kecil nah sini ada dua ada itu ya ada Puja Bakti besar itu Puja Bakti Tahun Baru Imlek itu Puja Bakti besar ada tiga tadi kemudian yang kedua Puja Bakti Cengdeng kemudian yang ketiga adalah Puja Bakti Cipkui ya gitu nah sedangkan Puja Bakti kecil itu terdiri dari enam yang pertama Puja Bakti Capgomi Puja Bakti Pekcun Puja Bakti Tongcu Puja Bakti Tanche Puja Bakti Cip It Capgo kemudian Puja Bakti Coci Leluhur nah itu ya jadi ada itunya nah disini baru yang kedua ya Puja Bakti sebagai penghormatan nah Puja Bakti sebagai perilaku adalah penghormatan menghormat atau penghormatan yang dilakukan kepada orang yang patuh dihormati hal ini sangat baik untuk dilakukan dan ini adalah merupakan berkah utama sebagaimana dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam khutbah berkah mulia dalam Manggala Sutta ya menghormat kepada orang yang patuh dihormati adalah berkah utama Buja Ca Buja Niyana Ketang Manggala Mutama ya itu seperti menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha Liku sama Nera orang tua ibu dan ayah serta guru ya atau Buja Niyaya Buja Nena nah penghormatan dalam tradisi agama Buddha dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut yang pertama merangkapkan kedua terapak tangan di depan dada kemudian bersujud atau namaskara berjalan memutar atau pradaksina atau sebuah bangunan lihara rupang buda pohon bodi ketupa atau candi sebagai objek Buja atau bujannya watu sebanyak 3 kali dilakukan kemudian yang keempat berdiri menyambut utana sambil bersikap anjali ya yang kelima menjaga tingkah laku ucapan yang baik dan supasantun atau samajikama ya nah disini ada 2 macam bentuk Buja yang Buddha ajarkan dalam kitab cuci antara nikaya nah penghormatan dengan materi tadi yang ibu sahabat ke tadi Amisa Buja menghormat dengan bentuk praktek atau Dhamma apa pati-pati Buja Buddha menyatakan bahwa disini ada 2 jenis penghormatan yaitu penghormatan berupa praktek dan peraksanaan yang paling tinggi ya nah disini jadi cara mudah untuk melakukan penghormatan yang tertinggi kepada guru Buddha adalah dengan hidup sesuai dengan ajarannya melakukan ajaran Dharma ajaran Buddha sebagai sebagai seorang umat Buddha yang baik dalam melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Buddha dalam amutara nikaya dijelaskan pada bahwa ada 5 hal sebagai berikut apa sikap baik seorang untuk Buddha dan ketika hal ini dilaksanakan berarti ia melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Buddha 5 alat sebut sebagai berikut yang pertama memiliki keyakinan terhadap trilatma yaitu Buddha dan mandal sanga kemudian memiliki sila yang baik tidak percaya kepada kata takhayul mistik atau negis-negis tidak mencari kebenaran dan kebaikan di luar Dharma berbuat kebajikan sesuai dengan Dharma nah itu ya yang ke empat yang ketiga yaitu manfaat melakukan puja nah manfaat melakukan puja baik dengan amisa puja maupun dengan pati-pati puja dilakukan kepada Buddha kepada orang tua ayah dan ibu melayani para riku dan menghormat kepada para aria orang-orang suci banyak manfaat yang akan diperolehnya dengan mengasakan puja atau penghormatan nah Buddha dalam kitab suci Dhamma pada menyatakan bahwa puja atau penghormatan memberikan berkah dalam bentuk empat hal yaitu usia panjang ayu keelokan ketampanan atau kecantikan wano kebahagiaan suka dan kekuatan atau kesehatan bala nah ada pun manfaat yang dilakukan puja bakti ada sebagai berikut meningkatkan dan memperkuat keyakinan berkembang berkembangnya berahmawihara yang terdiri dari cinta kasih kasih sayang simpati ketenang seimbangan atau seimbangan batin nah yang ketiga berkembangnya pengendalian diri samwara perkembangan perasaan puasa antuti perkembangan kesabaran seganti perkembangan kebahagiaan suka nah disini nah disini budaya adalah seperangkat nilai norma kepercayaan adat istiadat aturan secara sosial mendefinisikan bahwa budaya sebagai kelompok-kelompok orang yang mengikat mereka satu sama lain dan memberikan mereka menyadarkan bersama budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang memiliki perasaan orang yang diwarisi dari generasi ke generasi kebudayaan berkembang karena adanya adaptasi dengan lingkungan hidup dan kehidupan serta situasi kondisi usia kebudayaan dikenal karena adanya hasil-hasil atau unsur-unsur kebudayaan terus-menerus bertambah seiring dengan perkembangnya hidup dan kehidupan manusia mengembangkan budaya atau budayaan karena manusia disebut makhluk yang berbudaya jika ia mampu dalam budaya atau sesuai dengan budayanya manusia membudayakan akan saja bermakna mempertahankan mempertahankan nilai-nilai budaya masa lalu atau warisan Nenek Uyang melainkan termasuk pembangunan hasil-hasil budayaan seperti yang Ibu sampaikan tadi pembudayaan muda Nenek Uyang seperti tadi ada 3 hari raya besar dalam tradisi Tionghoa ada 6 hari raya kecil dan tradisi Tionghoa itu tidak berseleh dihapuskan karena itu dalam ajaran budaya terterah ya nah kemudian yang keempat agama budaya dan agama budaya agama budaya agama budaya merupakan salah satu agama budaya agama budaya berarti agama yang dibudayakan karena agama budaya itu agama tertua yang kedua di Indonesia ya yaitu sebelum yang pertama Hindu Buddha nah agama agama yang dibudayakan adalah suatu agama yang memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pengalunya sehingga menghasilkan suatu karya atau budaya tertentu untuk mencerminkan ajaran agama tersebut itu ya silahkan dibaca sendiri itu ya yang benar mempunyai kelasan ideal ya tuh yang ke E agama budaya dan tradisi ya nah agama budaya toleransi terhadap tradisi adat asalkan tidak membahayakan kesehatan yang lain juga mengajarkan agar kita mempercayai sesuatu hal yang karena hal tersebut membuahkan tradisi atau adat nah itu itu ya agama budaya dan upacara ritual selain upacara ritual yang ibu katakan tadi yang sebagai eh kebaktian ya penghormatan amisa puja maupun pati-pati puja disini juga pacara ritual itu merupakan hasil untuk mempertahankan suatu agama menurut masyarakat ini berakan ibadah sendiri nah itu agama dan perayaan keagamaan nah seperti perayaan yang luar biasa dalam agama budaya itu kategori kesucian suatu agama yaitu ya seperti perayaan harib atau dicandi buruh budur nah mungkin hanya itu yang ibu bisa sampaikan pada pertemuan hari ini kurang dalam bikinnya ibu minta maaf ibu akhiri selamat pagi namo sang yang ada budaya namo budaya nah nanti untuk tugasnya silahkan nanti dibuka di google classroomnya ya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati